Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali kali ini saya Megan Novelia dapat kembali menjumpai Anda dalam program referensi. Yang akan memberikan beragam referensi menarik, unik dan juga inspiratif. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam referensi selama 1 jam ke depan. Berbagai informasi menarik sudah terangkum dalam referensi episode kali ini. Tak ketinggalan tips unik juga hadir untuk menemani saat pagi Anda. Jadi tetaplah bersama referensi karena hanya di sini yang menghadirkan berbagai referensi menarik untuk Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Dunia fotografi memang selalu menyimpan banyak persona artistik di dalamnya. Dari mulai teknik pengambilan gambar, pemilihan objek, dan penataan pasca produksi, jenis kamera yang digunakan menjadi bagian yang selalu menarik untuk dibahas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lomografi Embassy Store Jakarta Nah Pemirsa, tempat yang satu ini Sangat cocok untuk saya versikan untuk Anda Yang tengah mencari Alternatif lain selain SLR Ini bagi Anda gemar fotografi Yakni Lomocam, ini bisa dipakai Buat foto beneran atau cuma buat teman? Bisa dong buat foto beneran Sekecil ini, ya Wah sepertinya saya harus mengandalkan lebih banyak nih sama Mbak Rati Gimana kalau kita sekarang ngobrol-ngobrol Mbak? Boleh, yuk Dalam dunia fotografi Ada satu sisi unik Yang selalu bisa memikat hati banyak pecintanya Ya, satu sisi itu adalah keberadaan kamera foto Yang dinamakan kamera Lomo Lomo merupakan satu jenis kamera unik asal Rusia Yang menghasilkan gambar yang berbeda Dengan hasil jepretan kamera pada digital atau SLR Hal ini tak lain karena fisiknya Dimana kamera ini memiliki lensa yang pada bagian tepi framenya Terdapat distorsi atau exposure Serta bagian tengah yang jernih Kamera Lomo mempunyai lebih dari satu lensa Sehingga bisa menghasilkan gambar yang pastinya unik Lomografi menghadirkan gaya fotografi yang kasual Serta lebih dekat dengan gaya snapshot Gangguan foto seperti oversaturated colors Lens artifacts Dan cacat gara-gara exposure Malah mampu menghasilkan efek yang abstrak Anda yang merupakan pencinta fotografi Khususnya lagi Lomografi Tentu sudah mahfum dengan keberadaan toko Yang menjual jenis kamera kecil ini Beserta pernik-perniknya Nah di Jakarta Ada sebuah workshop Yang menawarkan berbagai pernik Lomografi Di sini Anda yang ingin berkreasi Dengan keunikan kamera Lomo Bebas memilih item Yang mendukung Anda Untuk berekspresi Khususnya dengan kamera yang mempunyai kemampuan menangkap gambar Di bawah pencahayaan minim ini Dan untuk bisa mengenal lebih dekat tentang gambar-gambar unik Yang dihasilkan oleh kamera Lomo Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Mbak Rati Yang merupakan project manager di tempat ini Asik nih kayak ngobrol-ngobrol Soal kamera yang imut-imut ini ya Tapi emang bentuknya kayak gini ya Kalau kamera Lomo Iya Enggak semua begini sih Cuma kita baru punya dua edisi yang kayak gini Apa yang kayak gini Wah banyak nih jenisnya nih pemirsa Cuma gimana sih sejarah awalnya tuh Lomo-grafi Lomo ya? Lomo-nya? Jadi gini kalau boleh cerita sedikit Lomo-grafi itu sebuah brand Oke Brand ya jadi ada Awalnya sih ada dua orang mahasiswa dari Vienna Datang ke kayak pasar lelak di St. Petersburg Rusia Di Flimarket ya? Iya di Flimarket Terus dia nemu yang kamera namanya LCA LCA? Iya Yang awalnya LCA itu adalah kamera mata-mata punya Rusia Oh berawal dari kamera mata-mata Rusia? Iya Jadi mereka pengen reproduce lagi karena setelah mereka pakai hasilnya lucu Jadi ya Untuk masuknya ke Jakarta sendiri gimana? Kalau ke Jakarta awalnya ada seorang lombografer bernama Tommy Dia lagi jalan-jalan ke Thailand dan dia menemukan kamera ini Super Sampler Yang ini? Iya diperkenalkan sama temennya terus dia pakai-dia pakai dan dia suka Ternyata pas di Jakarta nemu beberapa orang yang suka juga sama itu Dan terbentuklah Lomonesia Lomonesia adalah? Lomografi Society Indonesia Lomografi Society Indonesia berarti komunitasnya ya Komunitas disini sebagai pecinta kamera lomo berarti Iya Memangnya kamera lomo tuh udah berapa jenis Mbak? Ehm Banyak ya Udah hampir puluhan Hampir puluhan? Iya Lebih mungkin Ini masing-masing kamera berarti berbeda nih? Iya Ehm Masing-masing kamera lomo punya efeknya sendiri-sendiri sih Wah jadi masing-masing kamera memiliki efeknya sendiri ya Iya Secara harga, range harganya memang dari berapa? Range harga kamera lomo dari Rp600.000 sampai Rp5.000.000 Wow itu berdasarkan apa tuh yang sampai Rp5.000.000? Ehm berdasarkan dari bahannya Terus bisa juga dari efeknya Ehm efeknya ya Lantas kalau untuk filmnya nih mungkin Belum Pemisadiruma juga belum tahu ya untuk kamera lomo ini Ternyata masih menggunakan film ya? Iya film biasa kayak zaman dulu Pro film kayak zaman dulu ya Itu khusus atau pakai yang biasa aja bisa? Pakai yang biasa bisa Cuman kan kalau sekarang yang biasa udah susah dicari Ehm Itu kenapa lomo grafi nge-produce lagi ke film-filmnya? Oh gitu Ini hasilnya mungkin seperti dilihatin di belakang kita ya? Iya Ini masing-masing kamera beda berarti? Beda Gambar yang ini, gambar ini, ada semua ya? Iya ada yang bisa pakai LC, ada yang pakai fisheye, Diana Berarti kalau kita punya satu kamera lomo grafi kita udah bisa seperti layaknya fotografer ini ya, profesional dong dengan editan sendiri Untuk cetaknya sendiri juga khusus atau gimana? Ehm biasanya sekarang kita udah kayak dicetak Ehm Biasanya orang-orang kan lebih suka kayak langsung upload buat avatar di Facebook atau Twitter Social media ya Social media yang lainnya Itu dia di setelah dicuci, istilahnya dicuci filmnya Ehm Terus langsung di scan Biasanya kalau kita kamera digital atau mungkin umumnya SLR gitu Itu kan bisa selain foto kita juga bisa sekalian bikin film nih Atau ngerekam ya Kalau lomo cam bisa nggak sih? Bisa dong Bisa? Ehm Stop motion Iya Maksudnya jadi frame by frame gitu? Betul Oh berarti bener-bener seperti bikin film Film item putih jaman dulu sih? Film bisu Wow kita bisa bahkan jadi filmmaker ya dengan kamera lomo ini Wah bagus dong ya Buat mereka yang memiliki hobi mungkin misalnya di rumah Kalau punya hobi baik fotografi maupun videografi bisa pakai kamera ini langsung udah kayak di edit ya Kayak film jaman dulu Wah kalau begitu sebenarnya disini cukup lengkap dong ya untuk yang dijual di lomo grafi ini? Iya Wah ada apa aja? Ehm kita selain ada kamera kita juga jual film Ehm Acessoriesnya dari kamera-kamera ini Ehm Sama kita jual ada tas dan merchandise-merchandise romografi lain Ehm mengoperasikannya sendiri sama mungkin kayak editor-editannya atau efek-efeknya gitu? Kita nggak perlu di edit karena setiap kamera kan udah punya efeknya masing-masing Wah berarti kayaknya saya pengen deh belajar untuk gunain kamera lomo cam Sekaligus pengen lihat seperti apa sih nanti hasil-hasil dari kamera lomo cam ini Boleh? Boleh ya ajarin ya Boleh Ini kamera Diana Mini ini Kamera yang F Plus Berarti untuk filmnya juga yang Mini? Ya yang film 135 135 Ada berapa jenis sih memangnya untuk kamera sendiri? Film sih ada tiga Ada yang film 120 yang medium format Ehm Terus yang ini yang biasa disebutnya film 35 atau film 135 Sama ada satu yang lebih kecil itu namanya film 110 Oh untuk kamera yang tadi kecil yang saya pegang itu ya? Iya Wow Oke Ini untuk filmnya sendiri bisa memakai film biasa aja atau harus beli di lomo grafi? Ehm sebenernya kamera lomo ini bisa pakai film apa aja Cuman karena emang film di luar udah rangka juga Akhirnya lomo grafi produksi sendiri buat menjaga film itu tepat Caranya? Oke Pertama kan ini ada locknya ada kuncinya kita buka dulu Wah berarti sebenernya memasang filmnya pun juga mudah ya? Mudah banget Simple loh pemirsa Nah ini efek dari kamera Diana Mini apa nih? Ehm dia tuh punya apa ya Nah hasil efeknya tuh bikin hasil gambar tuh lebih dreamy Warnanya lebih lembut Dreamy Penasaran ya seperti apa? Entah saya mau coba ah Untuk menggunakan lomo cam ini ada aturan khusus gak sih mengambil gambarnya? Justru gak ada Karena lomo grafi itu dasarnya menabrak semua aturan fotografi yang ada Wow Ehm istilah keren ya Slagannya don't think just shoot Don't think just shoot Jadi apa aja ngos dipikirin langsung kita ngambil gambarnya kayak gini ya Cekrek 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 Wah langsung ya Wah berarti tadi gak tau hasilnya gimana dong? Justru itu Karena kan nanti kalo udah diproses kita tau hasilnya lebih unik Wah berarti saya udah makin gak sabar nih untuk melihat hasil-hasil dari efek macam-macam kamera lomo ini Nah berarti tempat ini juga cocok dong ya untuk kita refensikan ke pemirsa di rumah Cocok lah Karena? Karena disini kalian bisa nemuin semua perlengkapan lomo grafi mulai dari kamera Terus bisa juga ada film, aksesoris, tas semuanya Semuanya Lengkap ada di Lomo Grafi Embassy Store Jakarta Semuanya terima kasih Mbak Rati udah menemani saya disini dengan kamera-kamera nya yang lucu Sekarang gila saya ini saya ingin mencoba-coba Namun pemirsa anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi referensi akan kembali dengan referensi menarik lainnya Jadi tetaplah bersama kami Bagi anda yang menikmati serunya menonton bioskop dengan suasana senyaman rumah Jangan kemana-mana Sesaat lagi satu spot mini teater yang cozy Akan dihadirkan dalam referensi segmen berikutnya Karenanya tetap di referensi yang menghadirkan berbagai referensi menarik untuk anda Terima kasih